Oh, lu suka dimarahin gak? Hah? Suka dimarahin gak? Enggak Berarti lu gak bakal suka kalo ketemu komika yang satu ini Asalnya dari mana sih bang? Dari Bima Rosso Suka marah-marah dan dari Bima Siapa dia? Bima Bila anda Pernah mendengar Seorang wanita Berbicara seperti ini Berarti Masa muda anda Sangat tidak indah Semua hal tabu Tentang wanita ini Akan kita bahas Cara dalam dan tajam Setajam Sikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam balai Kartini Tadi Viti itu gue parodiin Fanny Ross waktu jadi pembawa acara gosip Buset itu acara gosip, set ruangannya serem banget Ada lilin lah Bau kemenyan ini gue curiga di lacinya ada jenglot kali ini ya Gak cocok Mbak Mbak Fanny itu bawain acara gosip Set ruangannya kayak gitu Kijok kok bodoh sekalian Lagian set ruangan kayak gitu Mau gosipin siapa? Kuntil anak Gender ruo Kuntil ruo Gender anak Kuntil gender Ruo anak Ruo serigala Ruo Ah sudah lah Kerjaannya gosipin orang mulu Ini gak pikirin keluarganya apa gitu ya? Anaknya gitu di sekolahan gimana pas pelajaran PPKN Mengenai norma-norma manusia gitu kan Ingat anak-anak kalian gak boleh yang namanya ngegosipin orang Ngomongin orang itu gak baik Dosa anak Fanny Ross Alah ibu Mama saya gosipin orang jadi orang kaya Saya bisa sekolah disini gara-gara mama saya gosipin orang Nih Ibu tau nih ya Siang jadi malem Air laut pasang surut Cuaca berubah-ubah gara-gara kenapa? Mama kamu gosipin orang Rotasi bumi bu Makanya belajar IPA PPKN mulu Nih gue kasih tau nih ya Ini Suci 5 Suitingnya sampai jam 12 malam Sampai jam 12 malam Mbak Fanny pulang jam 12 malam Lu bayangin Mbak Fanny ini kan ibu rumah tangga Yang harus bangun subuh Solat subuh Nyiapin sarapan buat anaknya Ini gue mah Ya ampun ini takutnya Kalau kesiangan Mbak Fanny Ih gue mah kalau jadi anaknya Minta jadi bapaknya Mbak Fanny Mbak Fanny sekarang apa? Jualan apartemen Tapi mesra Eh pokoknya Mbak Fanny jualan apartemen Gitu kan Laku Ya laku lah Lokasinya strategis Ya kan Dikelilingi oleh taman yang hijau Hanya 5 menit dari jalan tol Ya laku Nen-nenen disuruh jualan juga laku Gak usah nen-nenen Triplek nih Triplek Lu tancep di depannya Lu tulis dijual Terus nomor handphone Tanpa perantara Tanpa bunga Tanpa cinta Bagai taman Taber bunga Oh begitu lah Katapan aku jangga Laku Lagunya Roma Hirama Ini kalau emang Mbak Fanny nih ya Ulung dalam jualan gitu Dalam jualan Cobalah Jualan tuh yang baik-baik gitu Misalnya jualan apa Pariwisata Bima Jual gitu Jadi ntar Mbak Fanny ngomong Ayo segera ke Pantai Wera Disana pasirnya putih Air laut yang jernih Dan pegunungan yang hijau Hanya 3 hari dari jalan tol Jakarta Dan gini Dulu nih ya Mbak Fanny tuh bawa acara gosip Bawa acara gosip Terus jualan apartemen Terus juga kata Bari tadi tuh kan Dia instruktur senam aerobik Yang pada dasarnya itu acara Acara orang tua Emak-emak Ya kan Sekarang Mbak Fanny Malah jadi juri suci lima Yang pada dasarnya suci lima Ini acara anak muda Ngapain Mbak Nyari berondong Hah Nyari berondong Mbak Nyari berondong Nyari berondong Nunggu sampai jam 12 malam juga Mau saya emak Mbak Dan diantara ketiga juri ini ya Diantara ketiga juri Mbak Fanny Ross Mas Radit Sama Pak De Indro Ini cuman Mbak Fanny Ross doang Yang belum pernah gue denger main film gitu Ya kan Mas Radit Kita udah sering denger Dia main film Filmnya apa Manusia Setengah Salmon Pak De Indro Manusia 6 juta dolar Mbak Fanny Ntar jangan-jangan bakal bikin film Judulnya Manusia Setengah Salmon Yang harganya 6 juta dolar Tinggal di apartemen Yang hanya 5 menit Dari akses jalan tol Jualan ya terus Mbak Itu kursi bopulang Biar dijual Suci 1 Suci 2 Suci 3 Tuh gue ngeliat ya Itu ceweknya seger-seger gitu kan Suci 4 sama suci 5 Ini pake juri tetap Mbak Fanny Emak-emak Dulu kita ngeliat ya Nuh dulu kita ngeliat nih kan Ya ampun kita ngeliat Pevita Pierce Atika Hasiholan Ya kan Wulan Gurit Eh Wulan Guritno juga Mbak-emak Tapi seenggaknya dia masih seger Mbak Terima kasih gue nih Gen Gen Ada satu hal yang Justru aku pengen Dari tadi ngomong Tapi ternyata pembuktian di kamu Jadi Artinya roasting itu Tidak selalu harus ngatain Dengan fisik gitu ya Kumporgas Terima kasih Pak D Oke Regen Kamu bertanya kenapa dari Suci 4 Suci 5 Saya terus yang dipake Sementara Pevita Pierce lewat Ya kan Siapa lagi Wulan Guritno lewat Tau gak kenapa Karena saya itu menjual Kamu juga bisa saya jual Kalau saya mau Gimana Kamu tertarik Masuk agency saya Ya menarik sih Dalam gitu yang kamu Ungkapkan Dari Menjadikan saya bahan Tapi yang kamu sampaikan sih Dalam dan Variatif gitu Dan Satu hal yang saya buat heran So what Kalau saya gak pernah main film Pada ini tuh juga gak pernah jadi presenter senam Radit apalagi Eh kan jadi apa yang kurang dari saya Gue bukannya gak pernah Tapi Gak bakalan bisa Tapi kenapa pas Radit harus pake apa lagi Radit Itu kayak 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 gak bakal mungkin Aku gak bisa ngebayangin Kalau Radit Mimpin senam Ayo semuanya Angkat tangannya ya Oke Rigen Keren Makasih Pak Fedy Terima kasih